Bismillahirrahmanirrahim. Kan Quran juga katakan. Quran 159 ayat ke-7. Ayat ke-8? Maaf, ayat 18. Ya ayuhal ladzina amanu taqallah wal tanzurnat summa qaddam at-ra'ad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan taqwamu kepada Allah. Susun rencana kehidupan kamu kalau bisa sampai dengan keakhirat nanti. Anda mau jadi apa? Kita dulu. Kita mau seperti apa? Apa akhirat yang mau dicapai? Kalau bisa turunkan dari surganya. Misal. Dari level surganya. Ini sudah yang ujung? Baik, boleh menghapus? Boleh. Saya menghapus insya Allah. Bismillah. Baik, teman-teman. Begini caranya. Kalau Anda ingin turunkan, turunkan dari level surga. Misal, saya ingin masuk surga level pertama bersama para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Quran surah ke-4, ayat ke-69. Di sini tetangga Anda bisa, Masya Allah, berpeluang bersama para rasul. Dengan para nabi. Ada anbiya, ada nabiyin. Itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi. Bukan semua. Makanya di surah al-anbiya, bukan semua nabi. Tapi sebagian nabi. Tapi kalau nabiyin, semua nabi. Semua nabi. Di level surga tetangga Anda, semua nabi. Ada para syuhada. Ada orang-orang judur. Ada orang-orang saleh. Di sini semua. Anda ingin masuk ke sini, maka keluarkan, turunkan. Kemudian amalannya. Apa amalannya tadi? Yuti'illah wa rasul. Ikuti Allah dan rasul. Maka Anda harus mulai. Bagaimana cara ikuti Allah dan rasul? Disebutkan di Quran surah ke-3, ayat 31. Rinciannya ada di Quran surah ke-59, ayat yang ke-7. Detilnya ada di Quran surah ke-33, ayat 21. Katakan Muhammad, jika kalian cinta dengan Allah, ingin meraih hal yang terpinggi, ikuti nabi, ikuti aku. Bagaimana cara mengikutinya? Wama atakum rasul fa khudu. Semua yang pernah dibawa oleh rasul ikuti. Ambil cepat, ambil. Khudu itu ambil dengan cepat, genggam dengan kuat. Tapi jangan dipisah-pisah, bukan cuma shalatnya. Bicaranya kayak nabi, jalannya, makannya, minumnya. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Tapi uswah itu dalam riwayat hafuz, ya. Hafuz dari aslim, bisa dibaca. Tapi riwayat taqalun, warash dari nasi'ah, bisa dibaca dengan iswah. Ini uswah, ini iswah. Kalau u, harikatnya apa? Fatah atau dommah? Dommah, di atas atau di bawah? Di atas, sepertinya dommah. Dommah itu sesuatu yang mengumpul. Dommah, ya dommah, ya dommah. Ngumpul. Berkumpul. Kalau kumpul banyak atau sedikit? Banyak. Rafuz artinya tinggi. Pada nabi itu ada keteladanan yang tinggi. Banyak. Silahkan rinci. Ada shalatnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya. Ada. Tapi juga ini, ada yang sifatnya kasrah. Kasrah di atas, di bawah? Di bawah. Kalau di bawah rendah atau tinggi? Rendah. Kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut kasrah. Kasrah itu artinya sesuatu yang pecah. Kasrah Jujaz. Pecah. Kecil-kecil. Kecil. Makanya suaranya jadi pecah. Kecil. I. I. Kecil. Dan seringkali diidentikan dengan perempuan. Anta. A. Laki-laki terbuka. A. Fathah. Perempuan. I. Anti. K. Laki-laki. Perempuan. Ki. Ki. Jadi kalau ada suara yang kecil-kecil, itu kasrah. Anda di surau, sedang etikaf. Jam 2 malam keluar. Tiba-tiba baru keluar kosong ada suara. Iiii. Iiii. Masya Allah. Tidak usah takut. Malam Ramadan. Tunjuk saja. Kasrah ya. Itu. Masuk selesai ini. Ini yang kecil-kecil. Nah ini teman-teman. Jadi ikuti Nabi silahkan. Dari yang kecil-kecil sampai yang paling tinggi berusaha. Yang kecilnya bangun. Dari tidurnya bagaimana Nabi bangun. Bagaimana jalannya. Bagaimana nengoknya. Bagaimana makannya. Bagaimana ngambil minumannya. Yang kecil-kecil. Sampai teladan yang paling tinggi. Silahkan. Kalau mampu sampai dengan sholatnya. Yang satu rakaatnya. Lima juta empat halaman. Kalau belum sanggup. Seratus ayat. Itu kan. Silahkan. Tilawahnya dan sebagainya. Kita berproses. Tapi ini kan harapan. Dari sini keluarkan amalannya. Sudah ada di kitab Soe al-Bukhari. Yang paling gampang. 97 bab dari kehidupan Nabi turunkan. Bagaimana Nabi di rumah. Bagaimana Nabi di pekerjaan. Bagaimana Nabi secara sosial. Dari sini. Antum bikin rumusan. Perencanaan Anda. Kalau Anda bekerja. Apa pekerjaan Anda yang bisa mengantarkan ke surga ini. Setelah itu runtutkan. Diberikan 20 jam. 24 jam dalam sehari. Terus kewajiban Anda apa saja. Anda ingin seperti Nabi. Nabi menjaga sholat lima waktunya. Nabi menjaga sholat sunnahnya. Keluarkan semua jenis sholat yang ada. Yang diajarkan oleh Nabi. Dari mulai fardu sampai sunnahnya. Keluarkan wakapan waktunya. Kalau sudah ketahuan yang akhiratnya. Baru petakan oleh Anda. Oh berarti saya harus pilih pekerjaan dunia. Yang tidak mengganggu akhirat saya. Anda tidak usah takut. Lihat rumusnya. Jangan takut kehilangan rizki. Karena rizki kita sudah tetap. Rizki kita sebelum kita meninggal. Itu tetap tidak akan berubah. Sampai meninggal 5 miliar jadi 5 miliar. Tidak akan berubah. Jadi Anda seberat apapun kerja. Dengan seringan apapun kerja. Dapatnya segini juga. Segini juga. Tidak percaya silahkan. Ngapain Anda kerja capek-capek begitu. Langkat gelap pulang-gelap. Kumpulin ini kumpulin itu. Sementara tahajud tidak sempat dikerjain. Baca Quran tidak ada. Tidak paling Quran lewat. Dan sebagainya rugi Anda. Kalah Anda sama yang biasa-biasa. Yang biasa dapatnya segitu juga. Sama. Tapi dia bisa tahajud. Bisa sholat. Bedanya apa? Ketika meninggal Anda sibuk dengan yang ini. Anda tidak punya bekal untuk kembali dengan yang ini. Kalau Anda di sini masih terlihat seperti kurang. Kemudian meninggal. Selesai. Selesai. Tidak ada status kaya atau miskin lagi. Tapi kalau Anda punya yang ini. Akhirat itu selamanya. Maka disebut akhirah. Akhir tanpa ujung. Tidak ada akhirnya. Jadi kalau Anda kaya. Kaya selamanya. Maka demikian nanti Anda manfaatkan setiap waktunya. Saya sama aja dengan antem. Tidak harus jadi ustad. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Pahanya Masya Allah tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Surganya jelas tanpa hisap. Mertua Nabi lagi. Beliau seorang apa? Seorang pengusaha masuk surga. Saya ustad. Belum jelas surganya. Belum ketahuan. Apalagi tanpa hisap. Surganya belum jelas. Tidak harus Anda menjadi ustad. Silahkan jadi pengusaha. Pengusaha yang baik. Ahli surga punya capaian. Silahkan jadi diplomat. Jadi birokrat dan sebagainya. Jauhi maksiat. Itu aja. Nanti setiap waktu gunakan supaya efektif. Gunakan. Kalau bisa yang bermanfaat. Kenapa sih cari yang tidak bermanfaat? Jalan kalau mau ngobrol. Ngobrol yang baik-baik. Tidak dilarang ngopi. Zaman dulu juga ada kopi. Bagaimana kita ngopi dengan bermanfaat? Nabi itu sering duduk-duduk santai dengan sahabat. Silahkan cek. Hadis nomor ke-8 di Islam Muslim. Bainama nahna julusuna inda Rasulullah. Kata para sahabat. Lihat julus itu duduk. Tapi kalau pakai bainama duduk santai. Saat kami duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW. Lihat para sahabat. Mereka kalau duduk santai saja yang dicari orang baik. Silahkan cek. Siapa yang terbaik zaman itu? Nabi. Jadi mereka mau santai saja yang dicari Nabi. Karena tahu kalau Nabi itu bicara dalam santai pun ada manfaatnya. Senyumnya saja menyenangkan kok. Candainya ada manfaatnya. Silahkan cek. Nah kadang-kadang kita ketukar cita-cita surga. Dalam seriusul masih mencari orang canda juga. Mana bisa kita dapatkan? Cari orang baik. Jadi kalau dalam situasi santai, santai biasa. Nabi bercanda. Nenek-nenek datang di masa Nabi SAW kepada Nabi. Dengan pedenya berkata. Ya Rasulullah. Aina anafil jenna. Kata Nabi makunti fil jenna. Hah? Masya Allah. Ya Rasulullah. Saya di surga di mana? Kata Nabi. Nggak ada nenek di surga. Hah? Sudah berjuang begini. Sampai nenek begini. Nggak masuk surga. Nangis pulang. Begitu di jalan ketemu Umar. Mereki. Ada apa? Ada cinturin Nabi SAW. Fakultumah. Inna anafil jenna. Fakultumah. Inna anafil jenna. Masya Allah. Umar ketawa. Eh entah. Masya Allah. Bahasa kita gitu kan. Umar ketawa kamu lagi. Baik kata Umar. Ya benar. Ya benar. Benar bagaimana kata nenek itu? Ya benar. Karena di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek. Di surga semua nenek akan kembali menjadi muda. Masya Allah. Senangnya luar biasa. Fahbah. Dia tertawa dan tinggalkan Umar begitu saja. Masya Allah. Anda bisa lihat kan. Banyak candanya gitu. Tapi candanya positif. Semuanya benar. Benar. Gak ada ngarang-ngarang sesuatu untuk orang ketawa. Ngapain gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan gitu kan. Jadi teman-teman silahkan. Petakan oleh Anda. Banyak. Saya juga ada waktunya saya membaca. Gak baik. Mengajar terus. Gak baca gak baik. Kapan gak malinnya? Guru saya pernah mengatakan. Kamu siang mengajar. Tapi malam. Tugas kamu kembali kepada Allah. Binda. Amalkan apa yang disampaikan. Kemudian mohonkan kepada Allah. Supaya apa yang disampaikan. Allah berikan petunjuk. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan. Sampai ke hati setiap orang. Dan bagaimana bisa sampai dengan baik. Kalau kita gak pernah amalkan itu. Itu tidak mudah pak. Jadi ustaz itu jangan dikira mudah. Awas hati-hati. Dia ada ilmu gak menyampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Bahkan disebut kurang akal. Kurang surah kedua ayat 44. Pandai kamu nyuruh orang. Kamu sendiri gak praktekan. Sedangkan kamu tahu hukumnya. Apa kamu punya akal? Silahkan cek. Punya ilmu gak disampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Dan tidak bisa mengundurkan diri. Yang paling repot. Tapi disitu pilihan passionnya memang disitu. Dan dijaga segalanya. Dan seterusnya. Maka saya juga mohon pada Anda. Tolong doakan. Doakan karena tidak mudah. Kudaan juga banyak dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Dan saling melengkapi disini. Saya sampaikan apa yang Anda butuhkan. Dan kita saling bersinat di dalam kebaikan. Mudah-mudahan rindu Allah didapatkan. Itu yang tidak mudah untuk. Tapi kita bisa usahakan. Saya mau titip pesan gini. Kalau ingin mudah tingkatkan taqwa. Itu aja. Itu yang Allah akan bantu. Allah akan berikan keberkahan dalam waktu-waktu kita. Jadi setiap yang ringan-ringan kita bisa belajar. Dan kadang-kadang cepat. Kita dapatkan dan sebagainya. Insya Allah. Insya Allah. Itu ada rahasia di Quran surah kedua. Ayat 282. Poisi paling kini sebelah bawah di ujung ayatnya. Wa taqallah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan taqwa kepada Allah. Maka Allah akan permudah kita untuk mendapatkan pengetahuan. Terima kasih.